Sebuah ledakan dilaporkan terjadi di gereja St. Porpirius di kota Gaza pada Kamis 19 Oktober 2023 malam hari. Informasi tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri Gaza dan Patriakat Ortodoks Yerusalem. Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa dengan adanya ledakan di gereja itu menyebabkan banyak orang terluka dan mati syahid. Sementara menurut Al-Jazeera setidaknya ada 8 orang meninggal akibat serangan tersebut. Ada pun dikabarkan gereja yang terkena serangan itu merupakan salah satu gereja tertua di dunia. Sebelumnya gereja St. Porpirius ini juga telah dijadikan tempat berlindung ratusan pengungsi di tengah konflik Hamas-Israel. Dilansir dari The Wall Street Journal, para saksi di lokasi kejadian mengatakan bahwa tim penyelamat sedang menggali puing-puing bangunan gereja. Mereka juga menarik keluar orang-orang yang beberapa di antaranya menderita luka-luka. Salah satu pengungsi di gereja Ortodoks Yunani tersebut, yakni Majdi Cildah, mengatakan bahwa dirinya yakin seorang anak telah tewas dalam ledakan. Kantor berita Palestina, yakni Walfa, juga melaporkan bahwa seorang gadis muda tewas di situ. Tak hanya itu, beberapa orang lainnya juga terluka di kompleks tersebut. Adapun dikabarkan, kondisi bagian depan gereja juga mengalami kerusakan. Setidaknya, suatu bangunan di dekatnya diyakini telah runtuh. Di sisi lain, dalam sebuah pernyataan, Patriarkat Ortodoks Yerusalem mengaitkan ledakan di gereja tersebut dengan serangan udara Israel. Ia mengatakan Israel telah menargetkan gereja-gereja dan lembaga-lembaganya, serta tempat perlindungan yang disediakan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, terutama anak-anak dan perempuan yang kehilangan rumah mereka akibat serangan udara Israel. Sementara itu, awal pekan ini, seorang pengungsi di gereja, yakni George Sabin, mengatakan kepada Al-Jazirah bahwa hidupnya telah diselamatkan berkat sebelumnya berlindung di gereja Saint Porphyrius. Sebagai informasi, kehancuran gereja Saint Porphyrius ini terjadi kurang dari dua minggu setelah Hamas melancarkan serangkaian serangan terhadap Israel yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 150 orang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.